Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah 7Hz Sound Notes Zero. EM dengan single dynamic driver yang meramaikan pasar 200 ribuan. Langsung kita bahas. Saat ini beberapa EM yang meramaikan pasar 200 ribuan itu bagus-bagus musik lover. Beberapa yang menonjol kayak Segor Venus, kemudian QKZ HBB, terus ini Sound Note Zero, terus produk-produk dari KZ, CCA, itu rame banget dan persaingannya ketat sekali. Sound Note Zero ini dari 7Hz, ini gue tertarik karena yang pertama desainnya unik. Ya, agak berbeda dengan CIFI-CIFI yang lain. Terus tuningnya katanya bagus banget. Dan yang paling gue suka, ini kan 7Hz. 7Hz itu brand audio yang main di kelas menengah ke atas. Tapi mereka buat EM budget yang sekitar 200 ribuan, makanya gue tertarik banget. Nah, fitur-fiturnya, ataupun speknya, seperti ini. Harganya dong ya, pasti kita pengen tahu. Harganya itu di sekitar 245 ribu. Ya, ada yang jual mungkin lebih mahal, ada juga yang jual lebih murah, tapi kurang lebih sekitar segitu. Untuk fitur utamanya, mereka menggunakan 10mm dynamic driver with metal composite diafragma. Ergonomic shape and metal housing, environment-friendly plastic chassis with stainless steel faceplate. Jadi, katanya bahannya ini ramah lingkungan. Detachable 2-pin connector, gold plated 0.78, jadi yang standar bukan 0.75. High purity 4-core OFC cable. Nah, menggunakan teknologi N52 magnet, ini juga menarik. Dan fine tuning, alias di tuning khusus. Nah, ini menarik. Gossip-gosipnya, katanya clinicals loh yang tuning. Tapi itu gossip, gue juga belum tahu sih, benar apa enggaknya. Untuk speknya, seperti ini. Paket penjualannya. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Untuk jacknya, menggunakan jack 3,5mm, gold plated. Ini gue dapat yang 3 pole, jadi nggak ada mic-nya. Bentuknya straight. Cover jacknya dari aluminium, warna shiny. Ada tulisan sal notes, warna putih. Cable-nya menggunakan cable OFC. Ini cukup tebal, warna coklat, dan lumayan lentur. Filter-nya bahan-bahan mirip cover jack aluminium. Kemudian ada tulisannya zero. Bagian over-ear-nya di cover plastik transparan. Konektor-nya menggunakan konektor 2-pin, tipe A, ukuran 0.78. Kemudian di cover, warna hitam bentuk lengkung. Nah, yang menarik ini nih, buds-nya nih. Bentuknya unik nih, agak berbeda dengan IMM Caiva yang lain. Seperti dari QKZ, dari KZ, dari CCA, ataupun brand-brand yang lain. Ini bentuknya agak persegi tuh, bisa dilihat kan di faceplatenya. Nah, untuk pilihan warna shell-nya itu ada black, blue, dan white. Yang gue dapat ini kebetulan yang black. Faceplatenya itu stainless steel, dan ada tulisan sal note zero, dan lingkaran kecil di ujungnya. Ini gue lihat sih, kerasa solid sih ya. Shell dari bahan resin. Sebelah dalamnya ada fan, dan ada marking L atau R. Untuk nozzle-nya, itu bor gede, panjang. Kemudian filter-nya warna silver, bentuk seperti roda. Untuk eartip-nya, ini unik sih, dia kasihnya warna-warni. Bahan silikon, kerasa cukup tebal, tapi gue pegang sih masih lumayan lembut lah. Ya, nozzle-nya itu yang gede, dan board-nya juga gede. Overall, musik lover, gue cukup suka dengan desain dan build IMM ini. Kerasa fresh banget desainnya. Kemudian build-nya kelihatan solid dan kokoh gitu. Gue kasih poin 8 untuk build dan desain dari 7Hz sal note zero. Kita cobain fitting-nya. Fitting-nya di kuping gue, oke, nyaman. Gue nggak ada problem. Sealing-nya dapat, isolation-nya dapat. Terus nyaman-nyaman aja. Nggak ada rasa kayak panas, ataupun kayak neken gitu. Nggak, aman lah. Dan gue juga cukup mudah untuk dapat fitting yang pasnya. Sekarang kita masuk yang paling ditunggu. Dari sound quality-nya. Untuk sound quality-nya, kita akan bicara tuning-nya dulu ya. Nah, untuk tuning-nya, music lover bisa lihat frekuensi respon-nya. Ngomong-ngomong frekuensi respon-nya, ini gue selalu bandingkan dengan DRAM E3. Karena itu benchmark-nya Sinfonia memang. Nah, DRAM E3 itu arahnya ke kurva harman. Atau harman respon lah ya. Dan ternyata yang ini, 7Hz sound note zero, itu arahnya ke situ juga. Music lover bisa lihat ya. Agak mirip tuh frekuensi respon-nya. Jadi pasti mereka memang ngejar kurva harman. Overall menurut gue, di kuping gue ya, mengesampingkan frekuensi respon-nya dulu, gue pikir ini balance dan natural. Bass-nya buat gue cukup deep, cukup tebel, punchy, impact-nya bagus, dan cepat, terus kuantitinya pas aja, cukup gitu. Buat gue, presentasi bass-nya ini oke banget. Sekarang untuk mid-nya. Mid-nya memang kalau dilihat frekuensi respon juga kelihatan mundur. Tapi ternyata pas kita dengerin suara vokal, itu enggak loh. Bahkan gue bisa bilang, vokalnya ini cukup stand out, cukup intimate, cukup tebel, cukup jelas dan clear. Dan gak ada rasa peak ataupun sibilan segitulah, gak ada. Aman banget lah. Treble-nya, kerasa open, airy, cukup extend, tapi gak pedes. Ini yang gue suka. Overall music lover, gue rasa tuning-nya ini bakalan cocok sama semua genre musik. Mau diajak cepat kayak ngerok, masih dapet. Mau diajak EDM, oke. K-pop, J-rock, ataupun audio fill, classical jazz, dapet semua. Gue rasa ini apa ya, pas untuk semua genre lah. Allrounder banget ini. Nah itu untuk tuning-nya. Nah gimana teknis suaranya? Perlu digarisbawahi? Ini adalah EM dengan budget 200 ribu. Jadi tentu saja kita berbicara dengan standar 200 ribu dong. Jangan dibandingkan dengan yang 1 juta, 2 juta, atau bahkan yang 5 juta. Gak boleh dong, kan gak fair. Nah menurut gue, untuk kelas 200 ribu, ini dari awal gue bilang, ini teknisnya bagus banget music lover. Detail, micro detail sampai kedengeran jelas untuk kelas 200 ribu. Kemudian clarity, clear, jernih, jelas gitu. Oke banget. Resolusi, gambar suaranya bagus. Ya kayak kita nonton TV 4K aja. Benar-benar jelas semuanya gambarnya. Rasanya kayaknya untuk teknis yang ini, bisa gue bilang, bahkan lebih dari budgetnya. Ya mungkin, ini kan harganya 200 ribu, tapi mungkin di atas itulah kayaknya. Nah untuk soundstage-nya, gue suka. Presisi, pinpoint, positioning suara, arah suara, itu jelas banget semuanya. Jadi instrumen-instrumen kalau gue dengerin misalnya ada di sebelah kanan, benar-benar kerasa di sebelah kanan. Bahkan jaraknya juga kerasa. Di belakang, di kiri itu benar-benar semua kerasa. Nah 3D imaging sama, kerasa luas, lega, layeringnya dapet, tingginya juga dapet, aman lah pokoknya. Ini termasuk istimewa memang. Separasi instrumen, udah gak usah ditanya deh kalau separasi instrumen. Termasuk yang bagus ini musik lover untuk kelas 200 ribu. Kepisah-pisah, jelas banget semuanya, karakter masing-masing instrumen kalau kita dengerin lagu yang kompleks, itu kerasa banget. Jadi misalnya suara violin, atau suara bass, keyboard, gitar, drum, itu benar-benar kedengeran dengan sangat jelas. Transient gue suka, termasuk cepat, responsif, dan presisi. Jadi oke, aman banget. Dynamic range, luas. Untuk suara kecil, aman. Masih kedengeran sangat jelas walaupun suaranya kecil. Untuk suara keras, itu gak sampai peak ataupun rebek lah kadang-kadang atau kecah, enggak. Jadi masih tetap terkontrol walaupun keras. Noise floor, hampir gak kedengeran. Kecil banget. Bisa gue bilang ini termasuk black background. Kesimpulannya musik lover. 7Hz cell note 0 ini, gue rasa ini bakalan jadi contender salah satu yang terbaik untuk EM kelas 200 ribu di tahun 2023 ini. Designnya oke. Buildnya solid. Tuning suaranya bagus. Cocok sama semua genre. Teknis suara untuk kelas 200 ribu. Istimewa bahkan di atasnya. Nah, gue gak bisa bilang sampai jutaan sih, tapi mungkin sampai 400 ribu, 500 ribu masih oke lah. Apalagi ini, tadi gue bilang di awal. 7Hz loh. Biasanya kan mereka ngeluarin barang-barang minimal harga menengah ke atas lah ya. Yang budgetnya cukup tinggi. Tapi mereka ngeluarin yang budget murah ini. Jadi ini menarik banget. Seperti tadi gue bilang, gue kayaknya ngeramalin ini mungkin bisa jadi contender nih ya. Terbaik di 2023 untuk EM kelas 200 ribuan. Ya, tapi gak tau. Kan masih banyak juga yang kita belum review gitu. Kita akan bahas lagi. Siapa tau ada yang lebih bagus lagi. Ya kan? Tapi anyway, bagusnya. Cobain sendiri deh musik lover. Audisi sendiri. Dan harus selalu percaya sama kupik sendiri. Oh, anyway, kalau memang lagi di Bandung atau memang orang Bandung, musik lover bisa main ke Sinfonia Musik. Di sana bisa nyobain ini, barang-barang reviewnya Sinfonia. Yang bisa nyobain-nyobain di sana. Ataupun koleksi-koleksi audio portablenya Sinfonia, musik lover bisa juga nyobain di sana. Siapa tau bisa jadi apa ya, jadi gambaran musik lover nanti mau beli IM, ataupun DAP, atau DAC, apa yang cocok gitu. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!